bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di bercana aku dan lagi dengan aku desi bersama tentang ini aku akan share ke kalian pengalaman aku pakai lip cream dari local yaitu folia folia ini dengan dua warna yang penasaran gimana nyabuk apa enggak di bibir aku yang gelap ketahanannya seperti apa kalau kalian penasaran keep on watching so sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel aku dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga nyalain lonceng bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan semua video yang aku upload so tanpa berlama-lama langsung kita ke videonya selesai judulnya disini aku akan ngereview lip cream local yaitu merknya folia dia punya packaging yang seperti ini dia punya packaging warna nya pink ini tulisan di packagingnya ini warna emas ini matte dan disini totalan netonya yaitu 4,5 mili nah yang ini bikin aku bingung disini kan 4,5 mili di packaging ini sedangkan di lip di wadah lip creamnya ini disini terlalu parah netonya 6 mili nah disini aku bikin aku bingung aku enggak tahu sebenarnya ini berapa mili ini di packagingnya ada tulisan ingredientnya sama diproduksi di mana di indonesia pasti karena ini produk lokal dia diproduksi di di tengrang lalu di bawah bagian bawah packagingnya ada tulisan folia dan nama shadenya yaitu ini sunshine aku punya dua warna yaitu sunshine dan mortal shine ini yang sunshine yang agak peach peach orange peach gitu nah ini yang mortal scene yang lebih kecoklatan pemasan lip creamnya sendiri ini dia punya tutup warnanya itu ini kayak rose gold gitu atau kalau di kamera kayaknya gak ketangkap warna rose gold kayaknya kalau di kamera cuma kayak warna silver gitu ya nah disini ada tulisan folianya folia dibawahnya ada tulisan folia lagi dan shadenya sama netto 6 mili tadi enggak tahu yang benar 4,5 mili atau 6 mili aku enggak tahu lalu lalu akan aku swatch di tangan aku dulu sebelum aku apply di hidrat ya agar kalian tahu warnanya itu kayak apa ini aku pakai yang metasin dulu yang kayak coklat coklatan gitu kayak gini kayak susu kayak susu coklat kayak gini lalu aku akan swatch yang warna sunshine sunshinenya kayak pink, orange, peach gitu warnanya cantik banget cantik banget kan warnanya aku akan swatch kedua lip cream ini di bibir akunya jangan lupa ya sebelum pakai lip cream ini langkah baiknya saran aku ya ini ini saran aku sepengalaman aku kan sebenarnya pernah pakai ini itu dulu makanya enggak pakai lip lip gloss atau lip balm jadi efek yang aku rasain kalau enggak pakai lip balm itu nanti lip creamnya itu rasa kering banget dan gampang rontok jadi cuma baru aku apply berapa menit itu langsung cuma aku gini ya gini gini ini lama-lama aku katup-katupin gini itu lama-lama bagian dalam ini tuh kayak rontok satu-satu gitu loh buguran ntar aku kasih foto waktu aku pakai ya pakai lip cream folia ini tanpa menggunakan lip balm nanti lihat deh di bagian tengah sini aku udah mulai memudar itu baru berapa menit belum ada setengah jam aku aku setelah itu nyoba pakai lip balm sebelum pengaplikasian lip creamnya dan rake itu wow banget stressingly aku terkejut-kejut sama hasilnya bener-bener awet awet waktu itu aku pakai pagi jam lewat jam lima sore itu masih setewa nalil settingnya dan itu pun aku udah makan berkali-kali bahkan yang berminyak itu lip creamnya tetap tetap steady bibir aku dan lembab nggak kering nggak ngikut kan kadang lip cream itu ada yang efeknya bikin bikin bibir kita nggak ngikut gitu loh kayak gimana ya keikat kering gitu loh dan ini kalau dipakai lip balm itu enak banget jadi lembab jadi nggak kering banget jadi jatuhnya kayak creamy tapi matte gitu sekarang aku mau apply yang warna sunshine ini ke bibir aku nah ini aplikatornya kayak gini yang kayak lip-lipada umumnya dia tuh agak lengket gitu loh kalau belum kering ini aja aku udah pakai lip gloss ya apalagi kalau nggak pakai pasti tambah lagi hmm warnanya orange seperti gitu gitu kalian bisa lihat kan ya ini lah ya itu gampang kering gini ini makanya kalau nggak pakai lip balm itu waktu kita ngombong atau kita katup-katupin bibirnya gini gampang rontok nah berhubung ini aku pakai lip balm ini masih stay ini jadi nggak rontok lalu aku sekarang mau pakai shade yang berdua yaitu mortalsin lalu aku sekarang mau pakai shade yang berdua yaitu mortalsin warnanya enak warnanya nggak kucing panjang jangan lupa juga juga pakai lip balm dulu agak nggak kering nah tuh kayak terasa habis makan coklat coklat banget aromanya pun enak nggak kayak bau kimia gitu loh kayak aroma coklat menurut aku sekali dip ini bisa nge-cover seluruh bibir aku tapi tak kenapa yang warna yang warna sansan tadi aku tiga kali dip tiga kali dip lah baru bisa nge-cover karna bibir aku jadi keliatan cerah mukaku warnanya soalnya bold gini ini yang aku rasain kayak lebih lengket yang sunshine-nya tadi nih lihat ya tuh nggak lengket kan kalau tadi yang sunshine itu menurut aku terus aku jatuh kalau yang sunshine-nya tadi di bibir aku rasanya aku rasa lengket entah kenapa yang ini jauh lebih creamy ini dan di bibir keliatan-keliatan nggak keliatan nggak kering padahal yang sunshine tadi aku udah pakai lip lip balm juga tetep aja jatuhnya kayak kering banget bagus nah aku waktu aku coba yang dari jam 8 sampai jam 5 sore itu aku pakai yang mortalsensi yang emang nyaman ini yang tumit itu creamy jatuhnya itu awet banget entah kenapa kayaknya yang ini jauh lebih nggak awet deh karena tadi waktu aku apply tadi aku masih rasa kering di bibir aku meski aku udah pakai lip balm dan entah kenapa yang warna sunshine ini harus berkali-kali deep biar nge-cover warna bibir aku yang gelap nah kalau yang warna mortalsensi ini mungkin karena warna jauh lebih gelap kali ya aku nggak tahu juga ini tadi aku cuma sekali deep udah langsung nge-cover seluruh bibir aku ini kalian bisa lihat dan ini nggak kering asli tapi harus pakai lip balm ya karena aku enggak kering dan cepet banget ininya keringnya nggak perlu nunggu lamain tadi perlu berapa detik gitu ini enak banget dan nggak tahu kenapa meski sama satu pabrik satu merek tahu kenapa kok beda teksturnya dan bahan banyak sama aku juga nggak tahu sih itu yang aku rasain tapi nggak tahu juga kalau di bibir kalian kan kadang-kadang beda juga nah sekarang aku mau coba apakah ini transfer proof atau enggak ya ini transfer mungkin karena aku pakai lip gloss kali ya aku pernah coba kalau nggak pakai lip gloss dia nggak transfer namun dia tuh kayak makin rontok gitu loh dia tuh gampang banget rontok kayak kecil-kecil gitu jadi kan nggak nyaman banget dan lagi pula di bibir tuh eh goyang di bibir tuh kering banget dan kayak ngiket ya ampun aku nggak suka banget gitu nah langsung lah aku inisiatif lah coba aku pakai lip balm ya itu gimana hasilnya ternyata hasilnya bagus banget nah ini kalian bisa lihat titiknya meski matte jatuhnya creamy di bibir nah tadi kan nggak transfer proof ya karena memang lip balmnya tadi ternyata kayak belum resep gitu loh dan masih agak berminyak banget makanya gampang banget nge-transfer ke tangan aku waktu aku giniin nah sekarang aku coba ini udah agak lip balmnya udah nggak begitu berminyak jadi jatuhnya udah kayak matte gitu coba aku lempar lagi ke tangan aku transfernya kayak apa nih semakin udah nggak kelihatan tadi jelas banget kan waktu awal-awal aku nge-transfer lipid-alipid aku ke tangan lama-lama masih pakai lip balm itu lama-lama nanti bisa matte juga tapi hasilnya tetep creamy nggak se-kering kalau nggak pakai lip balm itu menurut aku ya pengalaman aku pakai ini 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 tadi yang aku swatch di tangan aku ini kan nggak pakai lip balm nih ini ini gampang banget menetel nih tuh itu gampang ini nih nih tuh ini gampang banget menetel kecil-kecil gitu tuh tuh ini jatuhnya kering banget kalau nggak pakai lip balm tuh ini ini yang banget asli penasaran aku kalau kalian mau nyobain folia ini mau beli jangan lupa pengaplikasiannya harus disertai dengan Allah apa kuyang lagi jangan lupa pengaplikasiannya harus pakai lip balm terserah merknya apa aja karena aku cuma punya lip balm dari Nivea ini jadi aku pakenya dari Nivea lip balm apa aja oke jadi pengaplikasian lip balm dulu baru lip cream folia ini oh iya harga dari lip cream folia ini ini aku beli di Shopee nama tokonya pun aku lupa aku pilih yang harga yang paling murah diantara toko-toko atau star sale yang ada aku cari yang paling murah ini harganya Rp 1.65.000 dua-duanya sama harganya sama Rp 1.65.000 gitu semoga reviewnya bermanfaat itu tadi pengalaman aku pakai lip cream folia produk atau brand lokal semoga kalian suka sama videonya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like videonya bagi kalian belum subscribe channel aku ayo subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya agar semua video yang aku upload kalian akan ketinggalan ketinggalan ya oke sekian dulu video dari aku semoga videonya bermanfaat bagi kalian see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati